Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan Veteran Jalan Veteran Yang merupakan salah satu pusat keramaian dari para pengunjung Ya disini kita bisa lihat banyak sekali penjual pedagang yang datang Untuk berpartisipasi, meramaikan acara Haul Sunan Gona Yang tentunya mereka juga berdatangan dari tuban sendiri, dari luar tuban juga Dan bisa dilihat dari tadi ya pemirsa ya kita lagi banyak sekali nih Berlalu-lalang para pengunjung yang tentunya juga menikmati salah satu tradisi dari Haul Sunan Gona Yang tentunya Haul Sunan Gona ini kita ketahui sudah dua kali ya Dua kali Karena ada pandemi covid dan hari ini baru bisa terlaksana kembali Jadi teman-teman kalau mau melihat keseruannya bagaimana suasana yang ada disini Ikuti terus Kita jangan kemana-mana Warga tuban tentunya tidak asing dengan tradisi syioroan atau yang dikenal sebagai Haul Sunan Gona Tradisi ini dilakukan secara tahunan yang puncaknya dilakukan pada malam kamis pon, jumat wage pada bulan muharo Dan teman-teman tentunya kita ketahui bahwa semua seluruh kegemat atau warga dari tuban dan luar tuban ini Kesini juga untuk tentunya berdoa Mendoakan ke Sunan Gona ya pemirsa Tapi juga dengan mengharapkan keberkahan agar bisa kembali kepada diri sendiri Agar dilantarkan segala halnya Dan kita tahu juga ini mendapat keberkahan tentunya masyarakat yang berjualan disini sangat banyak sekali yang berdatangan Jadi kita sekarang lagi makan jenang yang merupakan salah satu makanan yang wajib Yang ada pada saat tradisi halusunan bonang ya mas ya Dan menurutnya seperti yang saya katakan tadi Karena penjual dan pedagang disini tidak hanya berasal dari kota tuban Salah satunya ibunya ini Ibu Isnomi Ibu Isnomi Ini beliau datang jauh-jauh dari Demah Demah Jauh-jauh kesini untuk meramaikan suasana halusunan bonang Dan uniknya teman-teman Ternyata jenang-jenang ini rasanya itu kekenian Ada yang rasa mocha Rasa apa tadi Jai Ternyata semakin Semakin kesini itu jenang-jenang itu variatif rasanya Enggak Enggak Cuma satu rasa Dan kita bungkus ya mas Ini kita bungkus rasa Apa tadi bu Moka Dan Kelapa muda Oke teman-teman Setelah kita tadi berjalan-jalan Berkeliling Untuk kali ini tempatnya kita berada di depan Panggung utama Jadi nanti malam ada acara puncak ya mas Azlan ya Iya Ya sejak dari kemarin sejak tanggal 27 Juli Itu ada acara pra-acara Betul sekali Siarah bersama tanggal 1 Agustus itu pertemuan Alim dan Pumarok Alim Pulama dan Ramarok Tanggal 6 Agustus itu tah timbul Quran Bin Nador 9 Agustus tah timbul Quran Bin Goib Dan untuk tanggal 9 Penta Solawat Seni Hadro Dan untuk tempatnya hari ini sejak pagi tadi sudah ada acara tanggal 10 Agustus itu kita namasal Jam 9 Tahlil Akbar dan untuk malam ini Malam puncaknya Ini ada pengajian umum yang akan diisi oleh ulama-ulama nasional seperti Kiai Haji Yagil Sirot dan juga ada undang-undang yang lain Ini juga ada hadir dari Gubernur Jawa Timur dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Kamen Ini kalian bisa lihat tanggung utama nanti disini akan penuh dengan lautan manusia Itu buat teman-teman yang nanti hadir jangan lupa keselamatan dari berangkat sampai pulang nanti dijaga ya Hati-hati di jalan dan juga barang bawaan juga jangan sampai lolos dari pantauan seperti ini Dan selalu tertip ya pengunjung sekali Ya jadi sekian ya Mas Azlan jalan-jalan kita hari ini Sampai jumpa nanti malam pokoknya hati-hati kalau kesini Jangan lupa niat utama yaitu mencari berkah, mencari ilmu dan bahagia bersama Terima kasih telah mengikuti rangkaian jalan-jalan kami Dari Jawa Bos Radar Tuban Saya Muhammad Azlan Syah Saya Kifan Yambelija Putri Selamat undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di HAU tahun depan Sampai ketemu di HAU tahun depan